Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Bangka Belitung memiliki hubungan erat dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, apalagi daerah kepulauan itu menjadi salah satu lokasi pengasingan para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, M. Rum, dan pahlawan nasional lainnya. Berikut 10 pahlawan nasional dari Bangka Belitung. 1. Ali Samit, lahir dari desa Nibungkoba, Bangka. Saat masa kependudukan Jepang, ia pernah bekerja sebagai pegawai pelabuhan yang ada di Lampung. Namun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, ia pulang ke tanah kelahirannya. Mendengar kabar bahwa Belanda akan kembali menjajah Indonesia, membuat semangat juang yang ada di dalam dirinya kembali terbakar. Ia kemudian berhabung bersama tri yang saat itu dipimpin oleh ayahnya sendiri yang bernama Hamuhamad Nor. 2. A. Majid Gambang, lahir di ibu kota Bangka Belitung yakni Pangkal Pinang. Bersama 19 orang anggota tri lain, ia masuk ke dalam tri pilihan yakni jajaran inti pasukan berani mati atau PBM. PBM dipimpin oleh Kapten Saman Idris dan bermarkas di Belinyu. Di antara ke-20 orang yang terpilih tersebut, ia merupakan satu-satunya orang yang gugur dalam pertempuran di KM-12. Saat gugur usianya bahkan masih sangat muda yakni kurang dari 21 tahun. 3. Depati Hamzah Depati merupakan anak dari Depati Bahrin dan adik dari Depati Amir. Keduanya sama-sama berjuang untuk melawan Belanda sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sejak ayahnya memimpin perlawanan Bangka, Amir dan Hamzah sudah menjadi panglima perang. Keduanya telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik yakni sifat yang tegas, cerdas, cakep serta berani. Keduanya bahkan membangun sebuah markas besar yang ada di daerah Tampui dan Belah serta di kaki Gunung Maras. 4. Depati Amir Semangatnya melawan penjajah terkenal hampir ke seluruh Bangka. Ia bersama adiknya aktif melawan penjajah. Oleh karena keaktifannya dalam melawan Belanda, membuat Belanda cemas Amir akan memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat Bangka. Deputi Amir sempat diasingkan di Desa Air Mata Kupang, NTT. Pengasingan ini dilakukan karena Belanda khawatir dengan pergerakan yang dilakukan oleh Amir. 5. Jamher Jamher adalah anak buah dari Kapten Munzir yang ditugaskan untuk menarik pasukan di KM-12 dan KM-16 di Petaling. Namun, saat berada di KM-12, ia diberondong dengan peluru dari Belanda. Untung saja, ia masih dapat menyelamatkan diri. Bahkan ia pun sempat menyelamatkan seorang temannya yang hampir menjadi sasaran tembak tentara Belanda. 6. Karto Saleh Karto merupakan anak buah dari Munzir Talib yang mendapatkan tugas untuk menarik pasukan dari KM-12 untuk bertahan di kota Pangkal Pinang. Sayangnya, saat tiba di KM-12, ia yang saat itu menjadi supir dari Munzir bersama 5 orang anggota tri lainnya, langsung ditodong peluru oleh tentara Belanda. Kemudian, ia gugur karena mendapat tembakan di bagian kening, tepat di antara kedua matanya. 7. Sulaimin Samin Sulaimin Samin merupakan sosok yang memiliki kepribadian pendiam namun memiliki semangat juang yang tinggi. Ia merupakan mantan dari anggota Heihoi yang ada di Palembang. Ia berjuang menuju KM-12 Petaling bersama dengan Tri dan pasukan berani mati dari Kompi Belinyu. 8. Suardi Marsam Suardi Marsam kerap dikenal dengan nama Bugel. Ia merupakan sosok yang memiliki watak keras dan pantang menyerah. Ia sempat keluar dari Tri namun tak diketahui apa alasannya. Namun, saat mengetahui Belanda ingin menguasai bangka, semangat juang yang ada di dalam dirinya kembali berkobar. Ia memutuskan untuk bergabung kembali dengan Tri. Ia kemudian gugur dalam usia yang masih muda yakni sekitar 22 tahun. 9. Abdul Somad Tolib Abdul Somad Tolib adalah pemuda dari Kampung Jawa Belinyu yang sempat menjadi anggota Heihoi. Ia bergabung dengan Tri Palembang. Perjuangannya membela tanah air dimulai ketika bergabung dengan Tri. Sayangnya, ia meninggal dunia setelah gugur pada tanggal 14 Februari tahun 1947. Ia gugur dalam usia yang masih muda yakni sekitar 20-22 tahun. 10. Saman Samin Saman Samin merupakan laki-laki yang berusia 40 tahun dan berprofesi sebagai petani dan memiliki semangat juang yang begitu besar. Ia bertugas untuk mendampingi Kapten Munzir untuk menarik pasukan di KM-12 dan KM-16 yang ada di Petaling. Sayangnya, tujuannya belum sampai. Ia terlebih dahulu diberondong oleh peluru dari tentara Belanda. Itulah 10 tokoh pahlawan nasional dari Bangka Belitung. Rata-rata mereka merupakan anggota dari Tribelinyu dan anak buah dari Kapten Munzir. Ada beberapa dari mereka yang gugur saat ditugaskan untuk menarik pasukan di KM-12 dan KM-16. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi. Terima kasih telah menonton!